jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Redmi berikut ini beberapa cara yang paling sering digunakan saja yang saya jelaskan nah pertama dari home screen ini kalau kita tarik dari atas terus kita lihat ada control center nya atau protet control nah disini belum beberapa yang tampil biasanya kalau baru beli dia cuma ada 4 di atas ini ada untuk mengatur kecerahan kemudian kalau kita teka lama di salah satu menu ini itu akan langsung masuk ke bagian pengaturan misalnya untuk wifi kita teka lama akan masuk ke bagian pengaturan dan untuk menambah lagi menu-menu shortcut ini kita bisa langsung pilih icon pencil yang ada disini pilih saja kemudian kalian bisa tambahkan misalnya center teka lama lalu gulit ke atas mau letak dimana nah seperti itu sama juga untuk menghilangkan dari sini teka lama gulit ke bawah kemudian di bagian home screen nya ini kita bisa teka lama nah kalau kita teka lama ada settingan layar utama ada untuk ganti wallpaper kalau kita pilih settingan layar utama seperti ini nah dia cuma ada tambahkan aplikasi ke home screen untuk install yang baru dan titik notifikasi jadi dia pakai Mi Launcher kita izinkan pilih izinkan nah disini titik notifikasinya ada settingan aplikasi history rewrite notifikasi jadi seperti itu kemudian untuk yang namanya widget memang tidak ada kalau di Redmi yang seperti ini karena dia itu pakai Android go kalau kita teka lama nah itu cuma ada wallpaper saja untuk mengganti wallpaper kemudian kalau kita lihat disini kan ada beberapa aplikasi kalau kita ingin menghapusnya itu teka lama teka lama gulir lalu pilih ke install ini nah pilih kompirmasi pilih ok untuk menghapusnya kalau kalian ingin membuat folder kalian bisa teka lama arahkan ke aplikasi lain nanti akan jadi folder untuk mengeluarkan kemudian itu sama saja dengan cara teka lama kemudian selanjutnya untuk file manager dia pakai yang ini kalau untuk galeri biasanya dipakai yang namanya Google foto ini untuk pemutar video nah dia pakai yang ini Google galeri go ini atau biasanya pakai Google foto yang ini cari saja Google foto tapi karena versi lain dia pakai yang Google foto versi ini selanjutnya kalau kita lihat di bagian pengaturan atau setelan ini silahkan dipilih nah ini ada beberapa menu yang bisa kalian cari dengan cepat lewat kolom pencarian ini kemudian ini untuk update aplikasi sistem ini jaringan dan internet untuk menambah jaringan wifi untuk settingan operator ini settingan sim ini hotspot untuk mengatur hotspot dan untuk settingan VPN dan DNS kemudian ada perangkat terhubung jadi kita bisa menambah perangkat baru di sini pakai bluetooth kemudian ada yang namanya aplikasi ini semua aplikasi yang sudah terinstall jadi kita bisa lihat di sini aplikasinya dan ini ada pengaturan notifikasi bisa klik seperti yang tadi kemudian ini ada baterai pengaturan baterainya ini untuk menampilkan presentasi baterai dari menu baterai ini kalau kita aktifkan nah itu ada presentasi baterai kemudian ada penyimpanan untuk melihat sisa penyimpanan storage ini penyimpanan namanya di perangkat ini atau di SD card bisa dilihat kemudian ada settingan suara jadi mengatur volume nada dering getar itu ada di sini seperti ini getar untuk panggilan kemudian ada mode senyap ini ada pengaturan tambahan nah ini ada yang namanya pengaturan untuk suara layar kunci ada untuk sentuhan getarnya kemudian untuk pengaturan display di sini dia tidak bisa mengatur atau mengganti font karena ini bukan UI ini untuk level kecerahannya ini ini waktu layar tunggu screen time layout ini bisa satu menit dua menit dan lain-lain di bagian pengaturan tampilan size font block screen kemudian ada tema untuk mengatur yang namanya wallpaper saja bukan pengaturan temanya ini pengaturan aksesibilitas keamanan keamanan ini untuk setting kunci layar di sini kemudian ada privasi untuk izin lokasi ini untuk password dan keamanan sandi dan keamanan ini sistem sistem ini untuk mengatur bahasa dan keyboard ini ada bahasa ini ada keyboard yang dia pakai itu Google keyboard yang ini kemudian untuk mengatur waktu wilayah memory extension ini jadi menambah yang namanya RAM mau 2GB ini untuk update sistemnya dan ini untuk reset ini about phone ini informasi tentang telepon kita itu saja silakan dicoba cara menggunakan HP Redmi semoga bermanfaat terima kasih terima kasih